Selamat pagi Mas Hamid, kelihatannya kita di Paris ini udaranya sejuk, pukul 8 pagi. Di sini kita sarapan dengan croissant dan hot chocolate serta espresso. Ini suasana Paris. Nah, ini nama kafe ya, kafe Richard, berdiri 1892. Halo. Oh iya, Mas Hamid. Bincang-bincang, pagi ini topiknya apa kita ya? Selamat pagi. Ini kita berada di kafe Richard, di suatu kota Paris. Kemarin saya membaca satu buku yang berjudul Spiral Fire. Jadi buku itu ditulis oleh Dom Hilder Kamara. Jadi dia seorang bisop, seorang pendeta begitu, dia mengatakan bahwa satu kekerasan akan dibalas dengan kekerasan, akan menimbulkan kekerasan yang lain. Jadi ini pemikirannya dia. Tapi kalau kita menengok lagi ke depan, ke belakang ya, maaf ya. Nah, pada abad abad ke-7, nabi itu pernah menaklukkan kota Mekah. Maka setelah nabi menaklukkan kota Mekah, nabi itu berjalan dengan perkuda, dengan merunduk. Jadi tidak menunjukkan sebagai seorang penakluk. Jadi nabi itu merunduk dan mereka memaafkan semua musuh-musuhnya. Jadi ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi bila itu akan pembalasan-pembalasan, maka akan menimbulkan pembalasan yang lain. Maka begitu bijaknya Rasulullah SAW, mereka diampuni. Seperti di situ ada Sofyan dan musuh-musuh Islam saat itu. Ampun Sofyan maksudnya? Ya, itu. Itu mereka langsung diampuni sama nabi. Ampuni. Jadi nabi mempunyai pemikiran yang jauh ke depan. Maksudnya Mas Hamid pada saat Fatum Mekah itu? Fatum Mekah, waktu nabi melakukan penaklukan kota Mekah tersebut. Tapi tidak sebagai penakluk umumnya ya? Sebagai penakluk umumnya yang berlagak. Jaguan. Jaguan atau apa, justru nabi waktu masuk kota Mekah itu merunduk. Tidak sebagai penakluk, tapi merunduk. Dengan kerendahan hati yang sangat luar biasa. Itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini di syukur kota Paris. Salam untuk masyarakat tanah air semuanya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hamid. Itulah kita setiap saat, dimanapun kita bisa sampaikan dakwah. Di sini kita lihat suasana pagi, cerah, orang ingin bekerja, ada yang mampir ke kafe. Oke. selamat menikmati